Shalom saudaraku, kita berjumpa lagi dalam renungan motivasi dan inspirasi kehidupan. Tidak akan ada usaha kalau semua hambatan harus terlebih dahulu disingkirkan. Tugas berat dalam situasi sulit. Saudaraku yang terkasih, Tuhan memanggil Yuswa dan memberikan tugas yang sangat berat. Yuswa dipilih untuk menggantikan Musa, memimpin umat Israel merebut Tanah Kanaan. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, seluruh negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Saudaraku yang terkasih, namun situasi yang dihadapinya tidaklah baik. Kesulitan besar menghadang di depan. Inilah situasi sulit yang dihadapi oleh Yuswa. Pertama, kondisi psikologis umat Israel yang sedang bersedih, berkabung karena kematian Musa, pemimpin besar mereka. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan karena Musa itu. Kedua, kondisi alam yang berat, yaitu sungai Yordan yang arusnya deras, yang harus diseberangi. Pada waktu itu sedang musim panen, dan sebagaimana biasanya air sungai Yordan meluap. Yang ketiga, ada musuh yang kuat, yaitu bangsa-bangsa yang menduduki tanah kenaan yang harus ditaklukkannya. Tetapi penduduk negeri itu kuat-kuat. Kota-kota mereka besar-besar dan berbenteng. Lagipula, kami melihat orang-orang keturunan raksasa di sana. Yang keempat, yang tersulit adalah harus memimpin Israel, umat yang terkenal keras kepala, suka protes, dan sulit untuk mempercayai Tuhan. Lagi firman Tuhan kepada Musa, Telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkok. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sudiraku yang terkasih, ketika menghadapi situasi sulit dalam menjalankan tugas berat, yang diperlukan bukan hanya otak yang cerdas dan pikiran yang tenang, tetapi juga diperlukan kekuatan dan keteguhan hati. Karena itulah Tuhan menguatkan dan meneguhkan hati Yusua. Penyertaan Tuhan menjadi jaminan bagi Yusua dalam menjalankan tugas berat yang diembannya. Bukankah telah ku perintahkan kepadamu, Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kuatkan dan teguhkanlah hatiku, ya Bapak, supaya aku mampu melakukan tugas kehidupan yang menjadi tanggung jawabku. Aku bersyukur kepadamu saat hatiku gelisah, aku berserah dan percaya kepadamu, dan engkau pun menguatkan hatiku. Amin.